Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pemirsa semuanya Kali ini saya akan membuat tutorial Menggunakan LMS Learning Management System Punya kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Ini adalah mata kuliah yang saya ampuh pada semester sekarang Untuk alamatnya itu ini ya LMS.iaiki.ac.id Kemudian nanti akan keluar beberapa mata kuliah Ini khusus mata kuliah saya Kemudian disini ada bahasa Untuk bahasanya itu bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Silahkan dipilih Ia tidak tersesat di jalan yang salah Sebaiknya pilihlah bahasa Indonesia Kemudian selanjutnya Untuk mahasiswa ini Untuk mahasiswa Silahkan klik mata kuliah Mata kuliah yang mahasiswa ikuti Contohnya ini Perencanaan dan desain pembelajaran Contohnya mahasiswa Mengikuti berkuliah ini Kemudian silahkan di klik atau login dulu Login dulu bisa disini masuk Atau disini Diklik bisa Ini saya klik Kemudian akan diminta Username dan password Saya coba pakai Punya mahasiswa Yang sudah saya buatkan tadi Saya pakai punya Tutur Tuhaya Saya masukkan Username dan passwordnya Kemudian silahkan klik Masuk Kemudian tunggu beberapa saat Sampai ini sudah berhasil masuk Bisa disimpan username dan passwordnya Bisa juga tidak disimpan Kemudian Kemudian di mata kuliah Perencanaan dan desain pembelajaran ini Nanti akan ada beberapa materi yang muncul Ini yang tadi Pengantar pilihan tadi Kemudian ada materi dua Materi dua Tiga Dan empat Dan lain sebagainya Sampai ada empat belas Karena yang pengantar perkuliahan Itu yang menyampaikan adalah saya Barusan Jadi silahkan mahasiswa Untuk Mengklik Materi Pengantar Perkuliahan ini Diklik materinya Kemudian Akan muncul Akan muncul Ini Ini yang saya sampaikan tadi Berkaitan dengan Perangkat pembelajaran Jadi ada Powerpoint Menyusun Prota dan Promis Kemudian ada penyusunan Perangkat pembelajaran Ini dari awal sampai akhir Kemudian ada RPE Rincian Pekan Pekan efektif Jadi untuk mahasiswa Materi ini Bisa dipelajari Silahkan di download Cara download itu adalah Dengan cara klik Seperti ini Kemudian ini sudah berhasil Di download Ini bisa Mahasiswa bisa Apa namanya Bisa upload file Di sini Caranya ini Ini And Submission Ini ya Kemudian Kemudian Silahkan pilih File Seandainya Mahasiswa mau upload file Di sini Ya File nya itu bisa berupa Apa Powerpoint Ya Powerpoint Atau Dokumen Ya Seandainya nanti Ada Apa namanya Tugas untuk Mengumpulkan Tugas Tugas Makalahnya Jadi ini Kemudian saya Saya save Ya Mungkin nanti Tugas Mata kuliah Ya Disuruh Untuk di upload Ya silahkan Di upload Atau powerpoint Atau Lain lain Sebagainya Ini masih bisa Di edit ya Bapak ibu Dan adik-adik Semua Kemudian Yang selanjutnya Ya Ini Seandainya Ada Eh Eh Mahasiswa itu Membuat Presentasi Rekaman Seandainya Menggunakan Baik Menggunakan Audio Ataupun Yang lainnya Untuk format Videonya Ini hanya Terbatas Hanya 8 MB 8 MB Ya Jadi Kemungkinan Yang bisa Di upload Disini Adalah Bukan Kemungkinan Tapi Yang bisa Di upload Disini Kapasitasnya Itu Maksimal Adalah 8 MB Meskipun Video Bisa Bisa Dikirim And Caranya Adalah Silahkan Ini Diklik Ya Sama Kayak Yang Tadi Seandainya Presentasinya Itu Menggunakan Voice Silahkan Voice Itu Dimasukkan Disini Di Materi Disini Kemudian Dipilih Kalau pakai HP Silahkan Disesuaikan Dengan Kondisi Mahasiswa Kemudian Setelah Itu Disimpan Bapak Ibu Maka Ini Nanti Data Ini Akan Muncul Di Database Yang Saya Gunakan Jadi Ini Tidak Akan Kemana Mana Datanya Ini Masih Ada Satu Ada Tiga Materi Ini Masih Kosong Jadi Itu Adalah Tutorial Mahasiswa Menggunakan RMS Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Dari Login Sampai Melihat Apa Namanya Materi Perkuliahan Di Akun Dari Masing Mahasiswa Untuk Membuat Akun Ini Mahasiswa Harus Mengisi Form Pendaftaran Dari Nama Nama Depan Nama Belakang Username Kemudian Password Yang Diinginkan Tadi Saya Sudah Uji Coba Satu Kelas Dan Sudah Berhasil Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Ma'as Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima 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 Terima